Intro Selamat pagi pemirsa, Anus Kemeli hadir menjumpai Anda bersama saya, Misri Nisra Dari sejumlah informasi yang teraktual, tajam, dan terpercaya kami siapkan untuk Anda Baik saudara, kita beralih ke informasi yang pertama Pasar tradisional rambatan mengalami kenaikan harga cabai yang membuat para penjual mengeluh dan sulit untuk menjualnya Dan tentunya membuat pembeli enggan membeli banyak Ini disebabkan karena faktor cuaca dan pasokan dari luar berkurang Dan ini sangat berpengaruh terhadap jual-beli Setiap sembako, makin hari makin naik meningkatkan harganya, terutama cabai Banyak pedagang yang mengeluh untuk menjualnya dikarenakan harga yang terus meningkat Dan sebagian dari mereka berpendapat bahwa kenaikan harga cabai ini dikarenakan faktor cuaca dan pasokan dari luar daerah yang sangat berkurang Apa penyebab dari harga cabai yang naik terus-menerus? Pasokan dari luar daerah kurang Bedaan kenaikan harga cabai? Tidak menentu kalau di akhirnya Banyak pasokan yang masuk Oke, jenis apa yang mengalami kenaikan yang cukup drastis? Bapak pribadi, dari kenaikan harga cabai ini merasa mengeluh untuk menjualnya? Merasa mengeluh, merasa sulit menjualnya Telah terdaftar, cabai hijau berharga Rp25.000 per kilogram Cabai rawit hijau berkisar Rp20.000 per kilogram Dan cabai merah berharga Rp50.000 per kilogram Dari daftar tadi, jenis cabai yang mengalami kenaikan harga yang cukup drastis adalah cabai merah Biasanya berkisar Rp30.000 atau Rp40.000 per kilogramnya Dan sekarang naik dengan harga Rp50.000 per kilogram Ini mengakibatkan pedagang sulit untuk menjualnya Disebabkan pembeli yang mengurangi jumlah belanjanya Yang biasanya beli setengah kilogram jadi 1 per 4 kilogram Tentunya yang membuat penjual sedikit mengeluh untuk menjualnya Sekian informasi yang dapat kami sampaikan Saya Misri Niyosra, Maun Undo Dedi Selamat beraktifitas dan sampai jumpa Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih.